Puluhan siswa sekolah dasar di desa Gelinggangan Pacitan terpaksa mengikuti belajar-mengajar di tenda darurat. Pasalnya bangunan sekolah mereka rusak akibat tanah gerak. Proses belajar-mengajar siswa sekolah dasar negeri Gelinggangan 2 Pring Kuku Pacitan terpaksa dilakukan di tenda darurat. Para guru dan siswa pun mengaku tidak bisa konsentrasi mengikuti proses kegiatan belajar-mengajar karena kondisi tenda panas dan tak ada pembatas antara satu kelas dengan kelas lainnya. Tenda rasanya panas, susut, kisip, sumpah, kalau mau belajar itu tidak bisa konsentrasi. Tulis ya deh untuk konsentrasinya. Enakan di mana deh, di kelas atau di tenda? Di kelas. Kelas, kenapa? Karena di kelas itu tidak bisa, tidak panas. Kalau kayak gini kan otomatis terganggu dengan kelas-kelas yang lain. Kelas lain berisik gitu. Iya, otomatis kan. Kalau kelas 3, sebelahnya kan kelas 3 ya, sedang menerangkan matematika. Sedang kelas saya sedang menerangkan IPA. Otomatis dia jadi terganggu dengan matematikanya. Apalagi kalau pelajaran sebelahnya SBK. Dia nyanyi, dia menggambar, dia pasti ramai banget. Akhirnya kelas saya yang terganggu. Bangunan SDN Gelingangan 2 Pacitan ini rusak akibat tanah gerak. Selain atap banyak yang jebol, lantai dan dinding ruang kelas juga banyak yang sudah retak. Indra Srekesetiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.